Injil menurut Yohanes Dalam video pertama, kita sudah melihat bahwa Yohanes menulis kitab ini untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia, dan hadirat yang mulia yang datang untuk memperlihatkan siapa Allah sebenarnya. Kita juga sudah mengulas bagaimana Yohanes menyusun paruh pertama kitabnya untuk membuktikan pernyataannya itu. Yesus telah melakukan tanda-tanda ajaib dan membuat pernyataan yang luar biasa mengenai dirinya sendiri, bahwa dialah realitas yang ditunjukkan oleh seluruh sejarah Israel. Ini semua menimbulkan perdebatan, dan para pemimpin Yahudi menentang Yesus atas seluruh pernyataannya itu, Dan ini semua mencapai puncaknya saat Yesus menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya Lazarus. Dengan mendekat ke Yerusalem untuk membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus menentukan nasibnya sendiri. Jadi begitu rencana pembunuhan Yesus mulai dijalankan, kita tiba pada paruh kedua dari kitab ini. Seluruh bagian pertamanya berfokus pada malam terakhir Yesus dan kata-kata terakhirnya bagi para murid saat ia berusaha mempersiapkan mereka menghadapi kematiannya yang sudah dekat. Yesus melakukan suatu tindakan yang mengejutkan saat makan malam. Ia bertindak seperti layaknya seorang hamba biasa dengan berlutut membasuh kaki mereka yang kotor, Sesuatu yang dalam budaya mereka tidak akan pernah dilakukan oleh seorang rabi besar kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata ini semua melambangkan seluruh tujuan hidupnya, Untuk menyingkapkan sifat sejati Allah yang mengorbankan dirinya sebagai wujud kasih. Dan ini juga melambangkan apa yang hendak Yesus lakukan dengan menjadi seorang hamba dan memberikan nyawanya untuk mati bagi dosa-dosa dunia. Dengan demikian, tindakan ini menuntun kita pada perintah Yesus yang terutama bagi murid-muridnya, Yaitu mereka harus mengikuti dia, mengasihi sesama seperti ia telah mengasihi mereka. Kemurahan hati yang penuh kasih akan menjadi ciri khas pengikut Yesus. Dan akan menunjukkan kepada dunia siapakah Yesus, sehingga dunia pun tahu siapakah Allah itu. Nah, dari sini Yesus melanjutkan dengan sebuah amanat yang mengalir panjang dan diakhiri dengan sebuah doa. Dan kita dapat melihat satu kesatuan dengan beberapa tema yang berulang. Yesus terus berkata bahwa ia akan pergi. Dan ini membuat para murid menjadi sedih. Tetapi Yesus berkata bahwa itulah yang terbaik, Karena artinya ia akan dapat mengutus roh kudus yang juga adalah penghibur. Sebagai manusia, Yesus hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Tetapi roh kudus dapat menghadirkan Yesus secara pribadi di mana saja, kapan saja. Dan kata Yesus, roh kudus akan mengerjakan beberapa hal. Jadi ingat, bagi Yohanes, ketuhanan dari Allah yang Esa itu terdiri dari hubungan yang penuh kasih dan harmonis antara bapak dan anak. Yesus berkata bahwa roh kudus hadir sebagai pribadi yang penuh kasih yang akan datang untuk diam di dalam umatnya dan menarik mereka ke dalam kasih antara bapak dan anak itu. Lalu Yesus berkata, Murid-muridnya adalah mereka yang tinggal atau tetap di dalam kasih Allah itu seperti ranting-ranting yang tinggal pada pokok anggur. Di sini Yesus menggambarkan bagaimana kasih mesra Allah dapat merasuk ke dalam hidup seseorang, menyembuhkan, mengubahkan, dan membuatnya menjadi baru. Dan masih ada lagi, roh kudus juga akan memberi kuasa kepada para pengikut Yesus untuk melanjutkan misinya di dunia. Pertama-tama, untuk melaksanakan perintahnya yang paling utama, mengasihi sesama manusia dengan cara melayani secara total. Dan kata Yesus, misinya juga untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, untuk menyingkapkan dan menyatakan bagaimana kita sebagai manusia memperlakukan satu sama lainnya dengan cara-cara yang egois dan penuh dosa. Dan untuk menyatakan bahwa dalam Yesus, Allah telah menyelamatkan dunia ini melalui dia karena kasihnya akan dunia ini. Ia membuka jalan yang baru agar kita menjadi manusiawi kembali. Dan akhirnya, Yesus memperkirakan akan ada perlawanan. Seperti para pemimpin Yahudi menolak dia, demikian pula para pengikutnya akan mengalami penganiayaan. Namun Yesus berpesan agar mereka menguatkan hati, karena ia telah mengalahkan atau meraih kemenangan atas dunia. Nah, Yesus tidak menjelaskan apa yang ia maksud dengan kemenangan di sini. Namun dari sini kita dibawa ke bagian terakhir dari kitab ini, di mana Yohanes menunjukkan seperti apakah kemenangan itu dengan gayanya Yesus. Para pemimpin Yahudi mengirimkan sepasukan prajurit kepada Yesus dan murid-muridnya untuk menangkap dia. Dan ketika para prajurit bertanya yang manakah Yesus, ia berkata, Akulah dia. Dan mereka semua jatuh terlentang. Nah, inilah bagian dari Yohanes yang luar biasa. Perkataan Yesus ini merupakan puncak dari dua rangkaian tujuh kejadian di mana Yesus menggunakan ungkapan yang sama. Dan semuanya mengarah pada satu pernyataan inti Yohanes tentang Yesus. Kata-kata Akulah dia, atau dalam bahasa Yunaninya, Ego Eimi, adalah terjemahan dari bahasa Ibrani untuk nama Allah dalam perjanjiannya yang dinyatakan kepada Musa dalam keluaran pasal tiga dan juga diulang berkali-kali di kitab Yesaya. Dan Yohanes secara strategis menempatkan tujuh momen dalam kisahnya di mana Yesus berkata, Akulah dia. Yang dilanjutkan dengan beberapa pernyataan yang luar biasa, Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Pintu bagi domba-domba. Gembala yang baik. Kebangkitan. Jalan kebenaran dan hidup. Poko anggur. Lalu Yohanes juga menyusun tujuh kisah lainnya yang berisi momen penting saat Yesus hanya berkata, Akulah dia. Sebagai refleksi dari nama ilahinya. Jadi peristiwa saat Yesus ditangkap ini merupakan puncak yang ironis dari semuanya karena Yesus mengungkapkan nama ilahinya dan puasanya dan kemenangannya tepat di saat ia menyerahkan nyawanya. Setelah itu Yesus diadili karena pernyataan-pernyataannya yang meninggikan dirinya sebagai anak Allah dan Raja Israel. Pertama di hadapan para imam besar dan kemudian di hadapan gubernur Romawi, Pilatus, yang harus bertindak tegas terhadap siapapun yang didakwa karena mengaku sebagai Raja Israel. Dan Yesus berkata kepada Pilatus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya dia memang seorang Raja dan kerajaannya ditujukan bagi dunia ini. Namun sistem nilainya yang amat sangat berbeda, makna baru atas kekuasaan dan kejayaan, tiada satupun yang berasal dari dunia ini. Melainkan didasarkan pada karakter Allah yang dinyatakan oleh Yesus melalui kerajaannya yang terbalik dari kerajaan dunia, yang dilambangkan dengan salib. Dalam kerajaan inilah, Raja yang sejati mengalahkan dosa dan kejahatan dengan memberi dirinya dikalahkan. Dan Yesus meraih kemenangan atas dunia melalui perbuatan kasih yang mengorbankan dirinya. Setelah itu, mayat Yesus diletakkan di dalam sebuah kubur yang kemudian ditutup. Dan pada hari pertama minggu itu, Maria dan kemudian murid-murid lainnya mendapati kubur itu sudah terbuka secara aneh dan kosong pula. Lalu tiba-tiba, Maria bertemu dengan Yesus. Ia hidup, ia bangkit dari antara orang mati. Nah, kebangkitan Yesus terhubung pada rangkaian tujuh peristiwa lainnya dalam Injil Yohanes. Kembali ke pesta perkawinan di Kana, saat Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes memberitahu kita bahwa inilah tanda ajaib pertama yang dibuat oleh Yesus. Yohanes juga memberitahu kita tanda yang kedua, yaitu anak laki-laki yang sakit disembuhkan di pasal 4. Namun setelah itu, Yohanes membiarkan kita terus menghitung sampai kita melihat tanda yang keenam, yaitu kebangkitan Lazarus dari kubur, yang Yesus lakukan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dan semua tanda-tanda ajaib ini mengarah kepada tanda yang ketujuh dan yang paling hebat sebagai puncaknya, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitannya membuktikan Yesus adalah anak Allah, pencipta seluruh kehidupan yang kasihnya telah mengalahkan maut. Setelah kubur kosong, Yesus kemudian bertemu dengan semua muridnya. Dan ia mengutus mereka dengan mengirimkan roh kudus seperti yang ia janjikan, supaya misinya dari Allah Bapak dapat terus dilanjutkan melalui mereka. Setelah itu, kitab ini diakhiri dengan sebuah penutup yang mengulas tentang misi yang sedang dijalankan oleh murid-murid Yesus di dunia. Jadi sebagian dari mereka sedang mencari ikan, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka di pantai, tetapi mereka tidak mengenalinya. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan ketika mereka mentaatinya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar. Dan baru saat itulah, mereka mengenali dia sebagai Yesus. Nah, di sini Yohanes memberikan sebuah gambaran tentang menjadi murid Yesus. Para pengikutnya bisa menjadi paling efektif dalam dunia ini ketika mereka berfokus bukan pada pekerjaan mereka, tetapi semata-mata pada mendengarkan suara Yesus dan mentaatinya ketika ia berfirman. Itulah saat di mana mereka dapat benar-benar melihat ia berkarya dalam hidup mereka. Sesudah itu, Yesus berbicara kepada Petrus, kemudian mengutusnya menjadi pemimpin yang istimewa dalam gerakan Yesus. Ini menandakan bahwa Petrus pun akan menyerahkan nyawanya suatu hari nanti. Namun saat-saat terakhir dalam kisah ini bukan berfokus pada Petrus, melainkan pada penulis dari Injil ini, yaitu murid yang dikasihi Yesus. Yohanes tidak seperti Petrus. Tugasnya bukan untuk memimpin gerakan Yesus, melainkan untuk memberi kesaksian tentang Yesus di sepanjang hidupnya, agar orang lain dapat percaya kepada Yesus. Dan memang itulah yang ia kerjakan di sini saat ia menulis kisah yang luar biasa tentang Yesus, sang Mesias, anak Allah. Dan inilah Injil menurut Yohanes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!